Yang baru tau, baru denger tuh sebenernya 4 Reveals tuh musiknya seperti apa Terus lu enaknya lagi ngapain sih dengerin 4 Reveals tuh? Enaknya? Iya Sadrah tuh artinya apa Pak Bonek? Sadrah, Pasrah artinya Oh Pasrah Basah Sunda ya tak? Oh iya? Iya Kalian mikirnya India sih ya? Beneran ayah, sekertalah bukan India, sekertalah Mungkin ya, kadang kan bahasa Sunda kan mepet ke situ ya Iya, sekertanya gitu Jadi memang dari bahasa Sunda akhirnya jadi kata serapan di bahasa Indonesia Apa ada sambungan ceritanya dari Serana atau gimana nih? Apa? Sambungan ceritanya, kisahnya? Ada Oh ada itu tuh Ada, ada, ada Bisa jadi film seorang kan sebenernya Bisa, bisa Memang mau bikin film kan sama kamu nanti Harus dong gitu loh? Iya, memang album yang Praya Patah Hati Babak 2 mau dibikin film Iya Kalau ada duitnya sih Harus ada nanti, ini kan udah bergabung dengan Internasional Record Label Jadi itu sebagai opening single pertamanya ya? Single pertama, jadi ngambil dari tahap kesedihan Nah, pertama dibuka dengan sadra Apa emang sekarang tuh konsepnya emang bakal ada jalur patah hati terus? Atau memang bakal meliuk-meliuk ke arah yang lain gitu? Untuk saat ini patah hati dulu Naik siapa, tak kaki? Haji Haji Naim Haji Naim Prayaan Haji Naim Prayaan Haji Naim Kalau konsep klip tuh kan selalu ada dramanya ya Iya Itu tuh emang Kenapa mengambil konsep seperti itu? Gue sendiri sih seneng ya liatnya ya Karena itu memang lebih visual dan musik tuh bisa saling menyatukan Kalau sekarang yang sadra kan dibuka Memang dibikinnya dalam satu rangkaian kan Si album Prayaan Patah Hati Bebak 2 nih Jalan ceritanya bersambung Jadi yang sadra ini kalau liat tuh ada dua tokoh kan gitu Ada Sarah dan Rana Sarah dan Rana Sarah Sarah Nah, jadi memang nextnya tuh akan bersambung terus tuh ceritanya Jadi yang kemarin kan ada cliffhanger-nya kalau liat gitu Itu akan ada jawabannya di video-video selanjutnya Dan ini tanyang di Netflix ya? Iya, amin ya Amin ya Woi siapa tau bro teleologinya Bintangnya oleh APA APA Hahahaha Yip-yip Yip-yip Gura Kalau bulan puasa Apa? Intenitas manggung? Aman? Aman, aman, aman Aman Bisalah membagi waktu dan puasa dan manggung Sempat berpikir buat lagu religi gak? Religi, sadra tuh religi loh Oh iya Mengajarkan pasrah gitu Betul-betul Berserah gitu sebenernya Karena menurut kita pendengarnya pop ternyata sebenernya Gak foto itu invoice biasanya Invoice Biasanya buat si komposernya tuh Religi gitu Banyak banget lagu pop yang dibikinnya pop ternyata Religi sebenernya aslinya tuh Kayak andaikan kau datang tuh Tus-bus Itu religi Iya sih Dalem itu Nah ini sadra juga mungkin seperti itu ya Seperti itu Religiusnya seorang bonik tuh ada disitu Pasrah Pasrah Berserah Ada disitu Kalau lihat video klipnya kan ada Angka-angka Nah itulah Itu angka apa? Kode Kode-kode Siapa kode-kode Sama Apa ya? Maksudnya Kayak Biar orang tuh bertanya-tanya Apa sih besok Oh iya Apa keluarnya Biasalah Satanggy 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 Album Tahun ini? Enggak Enggak Gak kejar ya? Enggak Tapi gini Tapi dalam Waktu dekat tuh akan Single to single gitu Single to single Karena kan nyambung ya ceritanya Iya Jadi mungkin antara 2-3 bulan ke depan Akan ada lanjutan dari sadra Terus 2-3 ke depannya lagi Akan ada lanjutan lagi gitu Iya Nanti konklusinya baru di album itu Oh gitu Terus buat temen-temen nih yang Baru denger 4Events Bisa merepresentasikan gak? 4Events tuh sebenernya band apa? Ini buat yang baru denger ya Yang baru tau baru denger tuh sebenernya 4Events tuh Musiknya seperti apa Terus lu enaknya Lagi ngapain sih dengerin 4Events tuh? Enaknya? Iya Pas lagi lu ancur-ancurnya sih Dengerin 4Events Gak mana-mana Tapi kalo gua dengerin 4Events tuh Ketika lu lagi, ya bener lagi ancur-ancurnya sih Iya Jadi lu bisa, bisa apa ya Bisa mencurahkan keancuran lu tuh Dengan mendengarkan 4Events Ya Akhirnya lu lega lah gitu Gak ada yang kodenya lah curhatnya Ancurhat Bukan justru terpuruk ya Jangan Justru Gua tuh mengajak orang untuk Meluapkan semuanya gitu Jangan dipendam sendiri Betul-betul Gitu Mau jadi duit Apa? Mau jadi duit Tiga lagu 4Events yang cocok didengerin pada saat bulan puasa menuju beduk maghrib Lagu ya? Lagu 4Events yang cocok didengarkan Pertama tuh Sadrah 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 Jeda kayaknya Jeda ya Jeda Terus Terakhir pulang Pulang Relate sama mudik Mudik Itu bisa jadi sound lu FYP tuh Kalo mudik tuh jangan lupa tuh Pas macet ya Dipake tuh soundnya Di TikTok Di Reef Di Story Anda jadi TikToker sekarang kan? Ya sebenernya mau ngisi kekosongan pak Daripada yang nungguan terjelas Mereka ngobrol Memanfaatkan momen Lebih ke nganggur ya Nganggur Nik Nuhun ya Sammi Sammi Ngobrol ngobrol seru Semoga klipnya ditunggu Amin Makin yahud lah ya Amin Selebaran Siap